Hai assalamualaikum Halo teman-teman semua kali ini saya ingin membuat olahan kue dari singkong saya akan membuat kue talam dari singkong ini rasanya enak manis gurih halegit banget pertama saya punya ini masing-masing ada 500 gram singkong yang sudah saya parut masukkan ke dalam panci 125 gram gula putih setengah sendok teh paneli dan seperempat sendok teh garam kemudian masukkan 250 ml santan dan 1 sendok teh pasta pandan saya disini tidak menggunakan pandannya atau daun pandannya karena tidak ada jika teman-teman ada daun pandan silahkan masukkan agar lebih harum saya disini menggunakan paneli saja kemudian ini dimasak sampai mendidih dan matang dan ini sudah mendidih sudah matang kemudian saya sisihkan dulu dan saya mulai memasukkan lagi 175 gram gula merah 1,5 sendok makan gula putih kemudian setengah sendok teh panili dan seperempat sendok teh garam 250 ml santan ini kemudian saya masak sampai gula merahnya mencair atau larut dan santannya matang ini saya percepat sudah matang kemudian saya matikan api kompornya dan disisihkan lagi saya aduk-aduk sampai uap panasnya berkurang ini parutan singkongnya saya beri dua sendok makan tepung tapioca dicampur sampai teraduk atau sampai tercampur rata kemudian saya masukkan santan pandannya dicampur diaduk sampai merata ini santannya sudah sudah dingin ya atau bisa juga hangat-hangat kuku saya aduk sampai rata kemudian saya siapkan loyang saya beri margarin atau mentega bisa juga menggunakan minyak sayur dioles-oles sampai rata saya menggunakan ukuran loyangnya 20 kali 20 tingginya 7 cm dan saya sudah memanaskan kukusan ini sudah mendidih airnya kemudian dimasukkan loyangnya dan juga dimasukkan adonan pandannya diratakan agar rapi nah pada saat ini bisa dimatikan api kompornya karena jika api kompornya masih menyala itu uapnya akan keluar dan akan mengakibatkan panas kemudian ini saya kukus selama 7 menit untuk parutan singkong yang kedua sama saya berikan 2 sendok makan tepung tapioca yang saya campur dulu saya aduk setelah tercampur rata kemudian saya masukkan santan gula merahnya sambil disaring agar kotorannya tidak masuk ke dalam adonan kuenya kemudian ini saya campur sampai rata setelah tercampur rata kemudian saya pindah ke kukusan saya lihat ini sudah 7 menit berlalu sudah matang dan saya tuang adonan gula merahnya kemudian saya kukus lagi selama 7 menit kemudian saya masukkan 2 sendok makan gula putih ke dalam panci seperempat sendok teh garam dan 500 ml santan ini dimasak sampai matang dan sampai mendidih setelah mendidih kemudian saya matikan api kompornya ini disisihkan dulu kemudian saya siapkan wadah saya masukkan 100 gram tepung beras 2 sendok makan tepung tapioca dan 500 ml santan yang tadi kita masak dicampur diaduk sampai tercampur rata oh ya usahakan teman-teman ini santannya sampai dingin dulu ya ini saya masih agak panas jadi cepat menggumpal nah kemudian setelah 7 menit berlalu bisa dimasukkan adonan tepung beras dan santannya nah ini kan jadi menggumpal tapi tidak apa-apa masih bisa digunakan masih bisa menempel perlahan-lahan saja dimasukkan kemudian saya rapikan menggunakan sendok dan ini api kompornya bisa dimatikan agar agar tangan kita tidak kepanasan karena uap dari airnya kemudian saya tutup dimasak kira-kira 20 menit atau sampai matang dan ini sudah 40 menit berlalu sudah matang kemudian ini saya angkat didinginkan dulu baru bisa dikeluarkan dari cetakan nah ini sudah dingin sudah mulai merenggang dari cetakannya dan saya sisir pinggir-pinggirnya agar mudah untuk mengeluarkannya kemudian saya balik bismillahirrahmanirrahim nah ini mudah banget jika cetakannya diberi olesan minyak atau margarin nah ini Alhamdulillah sudah keluar dari cetakan kemudian saya potong dan pisaunya saya lapisi dengan plastik agar tidak lengket saya potong menjadi tiga bagian dulu nah setelah itu ini sudah selesai saya sudah tidak sabar ingin mencobanya enak rasanya manis gurih legit silahkan dicoba semoga resepnya bermanfaat terima kasih atas kunjungannya Assalamualaikum Assalamualaikum